Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto, memastikan tak akan mungkin mendukung bakal calon Presiden Anies Baswedan. Pernyataan ini keluar usai isu Golkar digoyang ramai beredar. Hal tersebut pun dinilai baik oleh wantan Wakil Presiden Joseph Kala. Erlangga yang ditemui media di kompleks Istana Kemertekaan, mengungkap dukungan Partai Golkar kemungkinan hanya akan diberikan kepada bakal capres Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo, sebagaimana dilansir dari kompas.com. Begitu pula Joseph Kala, mantan Ketua Umum Golkar itu menduga kemungkinan partai beringin mengajukan bakal Republik Indonesia II untuk bakal capres Partai Gerintrak Prabowo Subianto atau bakal capres PDIP Ganjar Pranowo. Jika mengatakan saat ini harapan Golkar adalah dengan masuk dalam cawa pres, meskipun dirinya mengaku tidak tahu banyak soal negosiasi. Dia mengatakan saat ini internal Golkar harus solid dan mendukung kepemimpinan Erlangga. Ia pun tak sepakat jika ada pihak yang menganggap Erlangga tak laku dijual atau bisa dipilih oleh masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!